Klub Arema tidak bisa ternilai, maksudnya ini klub kelahiran saya, apapun akan saya rela korbankan untuk Arema. Termasuk pada waktu, saya gak asal omong, jadi pada waktu itu semifinal Piala Presiden lawan Kalteng Putra, mungkin Mas Hafid atau teman-teman krutin itu nonton, saya sempat dapat sikutan dan sobek, berdarah. Saya tahu berdarah, cuma pada waktu itu striker lawan lagi kosong, jadi saya gak irokan darah saya, saya kejar lari, lari lagi, saya heading bagi kepala belakang, sampai bola itu keluar baru saya jatuhkan diri, darah sudah sampai di badan-badan semuanya.